Intro Ya, Radio Kota Batik News Interaktif Solutif Masih bersama saya, Ibu Tahwani di Kojasasra Dan saat ini kami sedang mencoba menghubungi beliau Bapak Dr. Muhammad Muzaka dari Universitas Diponegoro Kita akan bincang-bincang mengenai penelitian beliau Berkenaan dengan Raja Dangdut Wah, luar biasa Malam hari ini saya jadi semangat banget Karena mengingatkan saya pada memori masa lalu Wah, Ozi juga ya Ozi ya Ozi, tumben-tumbenan ini Ozi Datang lebih awal biasanya jam 9 sih Tapi gitu lah Ya, musik-musiknya Pak Haji Roma Irama ini Apa ya Istilahnya sangat-sangat inspiratif Dan banyak orang-orang yang akhirnya meng-cover lagu-lagu beliau Bahkan dalam aransemen jazz, aransemen rock Atau juga yang reggae juga ada Tapi malam hari ini Lebih banyak saya hadirkan yang coveran model jazz Apa ini jazz ya Karena agaknya asik juga ya alunan-alunan musik yang nge-jazz gitu Oke, ini masih dihubungi oleh Mas Ozi ya Masih dalam sambungan telepon Karena beliau tidak bisa hadir secara langsung Sebenarnya sih asik ya Kayaknya kalau misalkan hadir secara langsung Tapi mungkin karena beliau banyak kesibukan juga Nah, sudah terhubung sepertinya Kita akan coba Nanya-nanya langsung dengan beliau Oh Gitu ya Oke Ya, mungkin ini Masih ada sedikit kendala teknis Di sambungan telepon kami Jadi Mohon tunggu sebentar Oke, sudah nyambung Sudah nyambung ya Oh, masih ini Oke Ya Ya, bicara tentang sastra dangdud Sebenarnya Ada banyak hal yang bisa dikali Dari Banyak hal Ya, terutama mengenai Nah, ini Satu lagu yang menarik Dari Haji Romairama Yang kemudian juga dikaji oleh Salah seorang Penggiat sastra Penggiat sastra Dari Ya, Maddon ini ya Maddon Oke Kita langsung terhubung Dengan beliau Dan Coba Kita akan Sambungan langsung dengan beliau Halo, Assalamualaikum Halo, Bapak Halo, Assalamualaikum Halo, Selamat malam Pak Muzaka Oh, kayaknya masih ada Sedikit trouble ya Di saluran telepon Mungkin Dicoba lagi deh Mas Ozi Sambil Nunggu Sambungan teleponnya Beres Mungkin agaknya Satu lagu dulu deh ya Dari Dari yang sudah ada Disini Ada Ini Yang aku suka ini Salah satunya Dibawakan oleh Salah satu Musisi jazz Anak muda Judulnya Mira Santika Ayo Ya masih dilanjut di Koja Sastra Bersama saya Riputamandi Dan Sepertinya kita sudah terhubung Sudah siap Dengan Pak Muzaka Baik, kita langsung saja Ke saluran telepon Baik, Assalamualaikum Pak Muzaka Waalaikumsalam Kang Riput Alhamdulillah Sehat Bapak Ya, Alhamdulillah Ini akan Luruh sedikit tapi Nah, tidak apa-apa Tidak apa-apa Lama sekali ini Pak Gak jumpa Kangen ya Pak ya Pak Ini Ini kan Saya tertarik kemarin Ketika Bapak Ini apa Mulai mengunggah Buku terbaru Wah Iya Judulnya apa sih Pak Kemarin saya agak lupa Judulnya adalah Sang Raja Dangdut Dalam Karya Sang Raja Dangdut Dalam Karya Itu Itu ngomongin apa itu Pak Bukunya Buku itu memang Buku itu memang Spesial khusus Mengkaji tentang Ekspresi Roma Irama Dalam lirik-lirik Yang diciptakan Hmm Gitu ya Jadi lebih ke Pendekatannya Lebih ke Tinjauan sastra gitu Pak ya Ya betul sekali Saya lihat dari sastra Dan Sosiologi sastra Oh mantap Apa sih Pak Yang menarik Sebenarnya Dari lirik lagu ini Kok kayaknya itu Jadi rame Iya ya Baik Akan saya jelaskan Para pendengar radio Kota Padik Yang Saya Hormati Saya Akan menjawab Pertanyaan dari Kang Ribut tadi Kaitannya dengan Apa tuh yang menarik Dari Lirik laku Roma Ya memang Roma Irama Kalau kita lihat Itu Sebagai Legendaris Dangdut ya Seniman Multitalenta Wah Saya katakan demikian Karena apa Karena kita tidak Melihat Roma Irama itu Sebagai seorang Penyanyi Tapi dia seorang Pencipta lagu Dia seorang Vokalis Dia seorang Pimpinan grup soneta Dia seorang Bintang film Dia seorang Dai Dia seorang Politisi Dia seorang Pengusaha Dan macam-macam yang lain Ini yang Tidak dimiliki oleh Seniman Indonesia yang lain Nah latar belakang ini Ini akan Apa namanya Akan Sangat jelas Nanti bisa tampak Dalam lagu-lagu Yang sangat bervariasi Itu yang menarik Hmm gitu ya Iya sih Kalau saya Mencoba Mencermati Dulu Sempat sih Saya bersiaran Membawakan Lagu-lagunya Roma Irama juga Jadi ketika saya Mencoba Menelaah Apa sih Kandungan isi Dari lagu-lagunya Roma Irama Ini ternyata Komplet juga Ada pesan Tentang Persatuan Bangsa Kemudian ada Pesan Moral Disitu Iya betul Bahkan Kritik sosialnya Juga tajam Iya betul sekali Nah Berapa Berapa lama Pak Bikin penelitian ini Pak Ini sebenarnya Penelitian ini sudah lama Saya rencanakan Hanya Apa namanya Saya putus-putus Begitu Ada yang saya teliti Secara mandiri Ada yang saya teliti Secara kolektif Gitu Dan kebetulan Yang terakhir Kemarin penelitian kami Dengan tim Itu Disetujui oleh Kampus Sehingga dilakukan Penelitian Ya terkait dengan Gaya Gaya bahasa Atau stilistika Roma-Irama ini Sampai ketemu dengan Bang Haji Roma-Irama Enggak Pak? Saya belum pernah ketemu Tetapi Saya Mungkin bisa bertemu Karena Akan ada pertemuan Di antara kami Mungkin di studio Soneta mungkin Wah mantap Karena kebetulan Beliau kan memberi Kata pengantar Pada Buku ini ya Iya Boleh ikut nih Pak Kalau misalkan Berangkat ke sana Iya Boleh-boleh Siapa tahu nanti Bisa Apa namanya Siaran di Roma Apa itu namanya Biasanya dulu itu Ada Roma Bisikan Roma Ada bisikan Roma Siapa tahu Oke boleh-boleh Ini kalau dilihat Dari daftar isi Di buku yang Bapak Berikan ke saya ini Kan ada Beberapa poin menarik ini Tadi sudah disebutkan Roma-Irama Sebagai seniman Multi talenta Kemudian Gaya bahasa Lirik lagu Sang Raja Dangdut Nah Ini Gaya yang Istimewanya Dimananya Pak? Ya sebenarnya Gaya Roma-Irama itu Baik dari Gaya bunyinya Dari gaya Pilihan katanya Dari gaya Kalimatnya Dari wacana Yang dibangunnya Itu sebenarnya Biasa Menggunakan Kosa kata sehari-hari Menggunakan Bahasa Indonesia Yang dapat saya katakan Itu Bagu gitu ya 80% Bagu Meskipun sebenarnya Seniman itu Punya hak untuk Membuat Kosa kata sendiri Karena punya kebebasan Dalam Memulis Seni gitu ya Tetapi Roma-Irama Tampaknya konsisten Konsisten dengan Bahasa Bahasanya Kalau ada Penggunaan Bahasa asing Satu dua Paling ya Bahasa Inggris Bahasa Arab Itu Ada satu dua Tapi dari Apa namanya Pilihan kata Sehari-hari itu Yang saya herankan Dia dapat Menguntai Dalam Apa namanya Struktur Baris Atau struktur Kalimat yang Indah Jadi bunyinya Sangat kuat Aliterasi Asonansinya Kalau orang jahat Mengatakan guru lagu Guru wilangannya Itu Bagus Begitu ya Jadi misalnya Ada Kengerian Yang mencekam Melanda Segenap alam Kalau makhluk Itu datang Nah itu kan Merdu sekali Itu di Saya baca Biasa aja Sudah merdu Apalagi kalau Dinyanyikan Itu ya Nah itu Itu Seperti itu Kadang Kosa katanya Kan kosa kata Sehari-hari itu Semua orang Pasti paham Dengan apa yang Ingin disajikan Roma Irama Iya sih Kalau saya melihat Memang Berbeda Dengan lirik-lirik Lagu Dangdut yang lain Yang mungkin Agak mendayu-ndayu Roma Irama Lebih Banyak Boleh dikata Hampir Bisa dikatakan Gaya bahasa Yang dia gunakan Gaya bahasa Prosa Sebenarnya Pak Iya Boleh gak Dibilang gitu Iya sebenarnya Roma Irama itu Berproses ya Kalau dulunya Liriknya Banyak menggunakan Lagu-lagu Romantis Yang mendayu-ndayu ya Tetapi ketika Roma Irama Mencanangkan Soneta Sebagai Voice of The Muslim Tahun 1973 Roma Irama Banyak Menulis lagu Yang isinya Penuh dengan Pesan-pesan Moral Kalau pesan-pesan Moral itu kan Berarti kan Semacam Retorika-retorika Kalau retorika Berarti otomatis Itu menggunakan Bahasa yang lugas Kalau bahasa yang lugas Berarti menggunakan Bahasa yang Tidak lagi Apa namanya Menggunakan Bahasa yang Melangkolis Bahasa yang Melodis Tapi meskipun Demikian Pilihan Apa namanya Kata-kata sehari-hari Yang retoris itu Pun Disajikan dalam Irama yang Tetap memenuhi Apa namanya Aliterasi Asonansi Persajakan akhir itu Juga Sangat dipertahankan oleh Beliau Ya saya Ini sedang Membaca beberapa Lirik lagu beliau Dan memang betul Yang Bapak Katakan tadi Bahwa Dalam Menyusun lirik Beliau masih Mempertahankan Persajakan Di bagian akhir Perbaris Keren Keren sebenarnya Terus gini Pak Terus ini Kan tadi Ini dia Estetika Melayu Dalam lirik lagu Sang Raja Dangdut Roma Irama Kita kenal Sebagai Musisi Yang akhirnya Mencetuskan Musik Dangdut Bukan lagi Melayu Ini Gimana Ini gimana Kok bisa kemudian Ada estetika Melayu Ini begini Jadi aslinya Itu kan saya Sejarah ya Sejarah sedikit Itu kan aslinya Roma Irama itu kan Dulunya mendirikan Orgas Melayu Orgas Melayu Soneta namanya Belum ada Dangdut itu Jadi Iramanya Irama Melayu Irama Melayu pada waktu itu Itu kan Kemudian Tertantang oleh Musik-musik dari luar negeri Di antaranya adalah Musik rock Musik pop Sehingga Dengan Untuk mengimbangi Musik pop Musik rock Mungkin di sisi lain Ada musik India Gitu ya Atau lagu-lagu India Lalu Roma Irama Roma Irama itu Memadukan Memadukan Irama Melayu itu Dengan mengadopsi Dengan rock Dan sebagainya Sehingga Musik Melayu Tidak tenggelam Tetapi justru Menjadi Apa namanya Semacam Punya nilai tawar Tersendiri Dan siap Bersaing dengan Yang namanya Musik rock Dan pop Pada waktu itu Gitu Jadi kemarin itu Saya sempat menonton Di Najwa Mata Najwa itu Sempat Ben Seleo Kemudian Siapa lagi Yang senior-senior Kan sempat Ngobrolin Soal Bagaimana Di tahun 70-an Itu Antara Roma Irama Berseteru dengan Gang rock Gitu lah Iya Betul sekali Meskipun itu Hanya sebuah gimmick Tapi itu Menarik Sebenarnya Itu fenomenal